Salam Jangan Maklum Dengan Pikun Sahabat caregivers dan seluruh masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada ternyata dukungan keluarga menjadi salah satu tantangan terpenting dalam merawat orang dengan demensia karena diperlukan sekali dukungan keluarga yang luar biasa untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia maupun caregivers dan keluarganya ternyata peran keluarga sangat penting dalam merawat dan mempertahankan kualitas hidup orang dengan demensia betul kalian lihat, kalau di keluarga gimana? kita pada awalnya bingung tapi setelah itu kita masing-masing pada bisa apa nih dan itu disesuaikan dengan mampuan masing-masing saya kebetulan dianggap cukup sabar jadi saya yang mengurus secara langsung langsung kalau yang lainnya ada yang macam-macam ada yang untuk penyediaan barang-barang keperluan nah ini juga nih yang menjadi masalah menjadi tantangan gitu ya kalau perannya itu tidak berjalan gitu biasanya kan ada yang akhirnya mau melakukan tapi ada juga yang ya udahlah ah udah saya udah capek apa segala macam, Kak Lely sebagai caregiver yang secara langsung mengenangin mama biasanya gimana tuh? saya sih sering denger untuk masalah itu cuman kalau saya berprinsip saya ikhlas untuk orang tua saya ikhlas untuk mama jadi apapun ya akan saya lakukan ke orang lain ya terserah terserah, pokoknya fokus aja yang penting kualitas hidup mama bisa bertahan baik dan juga Kak Lely sebagai caregiver juga tetap nyaman jadi positive thinking kuncinya selamat menikmati